Intro Dipersembahkan oleh 204 juta data pemilih tetap telah diretas Membuat Pak Bestari Barus Tim pemenangan Amin sudah mulai khawatir Apa kekhawatiran Bapak nih? Ya saya kira begini bahwa Beberapa saat kebelakang kita banyak mendengar ya Baik di pembicaraan dari mulai warung ke warung Media sosial Yang kemudian semuanya menyatakan Ayo kita kawal pemilu ini Jangan ada kecurangan Jangan ada kecurangan Jangan ada kecurangan Nah hari ini kita mendengar berita bahwa Data pemilih diretas Ya 200 sempat juta Seperti begini Bang Watman Ya Jadi kayak terkonfirmasi Rasa khawatir daripada masyarakat ini Khususnya para pemilih Untuk pilpres Ya Jadi terkonfirmasi rasa itu Ya Nah ini data lagi dicolong Kalau dicolong bisa Biasanya pencuri Kalau dia mencuri Untuk dipakai Untuk dia sendiri Tiba Bisa gak dia mengembalikan lagi Ya Tapi bisa dalam keadaan rusak Tambah ininya Tambah itunya Nah Hari ini kita Bang Hotman tadi sajikan disitu Bahwa ada satu akun Kalau gak salah dua loh Jimbo dengan Byok gitu Ya Nah kemudian ada seperti itu Bahkan menawarkan 500 ribu Sampai gratis Nah ini Betul-betul menjadi satu konfirmasi yang Membuat pada hari ini Kegelisahan yang sangat besar bagi masyarakat Kemudian Apabila memang ini satu dosa gitu ya Ini dosa siapa Ini bocor atau dibocorkan atau apa Menurut Bapak dosa siapa KPU atau Teknologi cyber kita yang Ya gak mungkin hotrum yang bertanggung jawab Yang bertanggung jawab KPU Begitu Kalau ini adalah pelanggaran hukum Maka sebetulnya Kami berharap betul Ya Pak Kapolri turun Untuk memeriksa ini Ya Supaya apa Supaya masyarakat kembali Kemudian menjadi tenang Ya Dan kecurigaan-kecurigaan terhadap itu Itu nanti dikonfirmasi juga Dari hasil yang di Ya Penyelidikan yang dilakukan Polri Jadi saya mohon kiranya Ini Daripada nanti kemudian memancing Kegaduhan yang luar biasa Kebocoran data ini harus ada yang bertanggung jawab Agar segera Kapolri turun Dan oleh karena itu Institusi Polri saya kira Harus melihat ini Demikian juga Bapak Waslu Udah seminggu Dimana ini Kok diam-diam aja Masyarakat sudah sangat khawatir terhadap hal ini Dimana DKPP Kok gak bersuara Apalagi juga ikut kunjungan kerja ke luar negeri Dan saya kira begini Bang Hotman Terlepas dari tadi yang disampaikan Bang Arief Budiman Bahwa kekhususan KPU itu Bukan sebagai pengelola cyber yang top Ya Tapi adalah Menghadirkan pemilu yang terbaik Ya Saya kira anggaran KPU hari ini Nau Jubilah Minjalik besarnya Ya Kemudian tidakkah mampu Menyewa profesional yang baik Untuk menangani itu Sehingga masyarakat kemudian Tidak kemudian menjadi Bingung Loh Berarti apa yang kami curigai selama ini Kalau ini tidak kemudian ditangani secara baik Saya khawatir Di belakang hari akan terjadi apa Saya kira itu Hebo putusan MK Sekarang hebo Ya kemarin soal debat lah ini yang Sulit sekali memutuskan Debat ecek ecek aja begitu susah sekali Sekarang lagi Bocor lagi data Bocor 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 Ebrusi Homing Dewan pakar dari Ganjar Mahput Gimana Baik Apa kekhawatiran Anda Bakal kalah atau apa nih Ini kami tidak bicara soal kalah menang Oh begitu Ini adalah persoalan bangsa Begitu ya Karena kami menyikap ini Suatu tindakan yang Mengejutkan kita Mengejutkan publik Ya Seperti kata Bung Pratama tadi 99% Artinya sudah 100% lah gitu ya Kalau kita penelitian Sudah sangat signifikan Artinya bahwa data itu Sudah bocor Ya Nah apakah Kapio masih dipercaya Di dalam penyelenggaran pemilu Kalau itu datanya Seperti itu Jadi terus terang Kami dari Tim Ganjar Mahput Sedang mempelajari itu semua Menyikapi itu semua Mengkaji itu semua Sekalipun kami sekarang Lagi fokus tentang Bagaimana mendekati rakyat Tetapi kami melihat Ini bukan persoalan Paslon Paslon nomor 1 Paslon nomor 2 Paslon nomor 3 Tetapi ini persoalan Bangsa dan negara kita Oleh karena itu Kalau ini masih dilanjutkan Dengan data dicuri Seperti itu yang sangat validitas Dan sangat tinggi tadi Saya kira Sangat wajar Kalau kita Atau publik Atau dunia internasional Meragukan integritas Kepemiluan kita Sebagaimana topik kita Meragukan integritas Pemiluan Bagaimana itu Pak Ahmad Khoirul Bang Ahmad politik Ya Kalau misal Dalam konteks ini Memang agak komplikated Bang Tetapi dalam satu hal Bahwa kita juga Pada satu sisi Ada apresiasi Atas itstihad Yang dilakukan oleh KPU Dengan menggunakan Basis sistem informasi Dalam tahapan Hampir semua tahapan Pemiluan dilakukan Dengan sistem informasi Mulai dari Sipol Kemudian Silon Kemudian si Dali Nanti akan ada si Tung Dan juga si Rekat Tapi kalau masih bocor Nah Di dalam konteks ini Kita juga Menunggu sebenarnya Bagaimana kemudian Respon dari KPU Dan juga Bawaslu Tetapi tampaknya Sikap Menahan diri Perhari ini Kemudian sifatnya Statusnya masih dugaan Meskipun tadi Kata Mas Pratama Dan juga dalam Sejumlah investigasi Yang dilakukan oleh Street media yang lain Itu terkonfirmasi Basisnya itu Datang mutakhir Ya Karena beberapa Objek Materi yang Coba diinvestigasi Itu memang sesuai Dengan basis data DP4 yang barusan Dimutakhirkan kemarin Oke Nah artinya bahwa Sebenarnya Let's say Ini di embrace aja Sebagai sebuah realitas Bahwa ada sebuah kebocoran Tetapi yang terpenting Adalah bagaimana Langkah mitigasinya Ya Nah yang menjadi Problem sekarang Di satu sisi KPU itu Satu entitas Kenapa sampai sekarang KPU masih diam? Ya tetapi Di dalam KPU sendiri KPU sendiri memberikan ruang Untuk mohon bantuan Pada yang mereka istilahkan Dengan kugus tugas Cyber Keamaran cyber Yang di dalamnya itu Ada BSSN Ada BIN Ada Cyber Polri Jadi sekarang mereka lagi Menyelidiki Ada juga Kominfo Lagi bekerja Nah sebenarnya Stakeholders ini Yang sebenarnya Harus yang ada Di ranah terdepan Di dalam konteks Memitigasi ini Nah problemnya Ini kan terus berganti Terus terjadi Dan yang menjadi Problem dari situasi ini Pertama Akan membuka ruang Bagi masyarakat Bagi publik Untuk mempertanyakan Kredibilitas Dan juga profesionalitas KPU sebagai Penyelenggara negara Tetapi di saat yang sama Dengan apapun Yang dilakukan oleh KPU dan lain sebagainya Yang terpenting adalah Ketika kemudian Muncul kekhawatiran-kekhawatiran Yang kemudian Berpotensi Mendelegitimasi Hasil rekapitulasi Bahkan penghitungan Bahkan putusan akhir Dari proses politik Yang akan kemudian Nanti ditetapkan Dari hasil Pilpres maupun Pemilu Di 2024 mendatang Jadi Itu bisa menimbulkan Gugatan baru nanti Yang kalah Itu memakai Sembagai alasan Untuk gugat Keabsahan di MK lagi Ya kalau misalnya Kita merujuk ya Pada apa yang terjadi Di 2014 2019 Yang lalu misalnya Bagaimana kemudian Ada salah satu paslon Yang memang kemudian Menggunakan basis Dugaan Adanya Penyalahgunaan Basis data Pemilih Kemudian dikonfirmasi Oleh kejadian-kejadian Yang barangkali Seperti ini misalnya Terjadi kebocoran Sebenarnya Kemudian itu Berpotensi Memicu Distrust Nah political distrust Ini yang kemudian Bisa digoreng Sedemikian rupa Untuk menciptakan Delegitimasi Bukan hanya Pada proses Politiknya Tetapi juga pada Hasil Pemilunya Pada Bagaimana kepemilunya Yang akan datang Nah ini yang kemudian Menjadi situasi Jadi belum mulai Sudah Ada bahan-bahan Untuk dasar gugatan Di kemudian hari Nah tetapi Saya ingin menggarisbawahi Satu hal Memang di dalam konteks ini Kita perlu Mengantisipasi Bahwa Apakah data ini Bisa kemudian Dijadikan sebagai Instrumen politik Untuk memenangkan Termasuk Melakukan manipulasi Suara Itu yang nanti Kita tanya Di segmen ketiga Dengan Kita ulas nanti Dengan KP Dan yang di KPU Di sini Bagaimana data itu Nanti disalahgunakan Apakah memang Benar bisa disalahgunakan Sehingga memenangkan Satu Calon tertentu Kita ketemu lagi Setelah yang berikut ini Jelajahi Cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang